update on free fire semakin banyak ini menuju next update OB37 kayaknya ya guys ya dan mulai dari shotgun 6 yang kemarin udah di ada chip 3 dan juga bakal ada map baru ada juga karakter yang diganti coy ya bahkan dihapus ya kalian udah baru tau ya Ford dan juga Olivia langsung aja kita bahas ada senjata AK-47 pigment splash dan juga uji coy udah sekalian kita borong lah ya kayaknya banyak banget event yang belum gue beli coy nah ini juga nih kalau kita beli battle penyihir nih kayaknya bakal dapet cashback ya yuk kita beli saja kalau gitu wih boleh kali nih guys dapet 3 soulhead top 10 you can be used to earn back your diamond Oh berarti kita bisa dapetin diamond kita kembali ya Coba kita ambil diamond kita kembali guys Oh tapi belum mulai ya caranya ya belum bisa ya temen-temen ya bisa harusnya disini sih Oke kita lanjut borong akas place seperti apa nih guys let's go mendapatkan diskon 40% confirm oh ini gimana cara dapetinnya nih yo kita langsung borong aja ya cara dapetinnya ini langsung aja top-up di rangerspoucher.com ini bagusnya apa ya nombor atau fair dua akurasinya satu real speed tapi berkurang ya Uzi dalam magazine dua real speednya ngurang makin aneh aja sih FF ini ya event webnya Oke dapet ya AK-47 pigment splash udah dapet tinggal ujinya doang nih guys makin aneh coy eventnya geja nah dapet ya guys Oke kita dapet AK yang baru splash ini jelek banget sih cuman ganti warna doang ya kan efeknya boleh nih flash-splash gini tuh keren-keren kayak cat yang dilempar gitu guys ya kita pakai aja sama Uzi yang baru Uzi yang ini nah jelek banget coy udah kita pakai gini aja dah Oke ini dia ke splashnya Nah tadi kan gua bahas juga tuh ada update-an Ford sama Olivia ya yang diganti coy asli nih kalau kita lihat nih 40 bakal hilang jadi guys nah ini karakter kerenjen ini ya Nah ini kali ya baju Ford yang asli ya asli guys ini nggak bakal kita lihat lagi coy paman Ford ya banyak kenangan dengan paman Ford ini dia bakal diganti menjadi sosok yang baru dan juga Olivia juga bakal diganti dengan karakter yang baru ini kayak di reward gitu lah ya jadi lebih ganteng sama lebih cakep nah Olivia ini pada Olivia bagus-bagus aja loh Cuman kenapa diganti ya kalau gitu kita bakal langsung bahas aja penampilan baru itu dimana gimana gitu kan Coba kita cek ya Nah ini ini dia guys gue sudah mendapatkannya ya ini dari server Eropa ini Olivia ntar jadi kayak gini dan Ford jadi kayak gini anjir Cok kenapa gitu ya guys kenapa Ford jadi begini anjir bagusnya lama Cok nah ini baru Ford gitu kan Olivia ya nggak apa-apa kalau di ganti ya kayak terlalu apa ya banget banget nah ini gua setuju nih Olivia jadi lebih keredah dia tetep petugas medis ini ada logo medisnya kayak gini dan juga kalau Ford ini terlalu ganteng Cok ya dan juga ada bocoran nerf senjata juga ya ini kayak kar98 kita bisa lihat ini emasihnya cuman di level 3 dan Thompson sama N94 di buff Cok waduh anjir Cok Cok ya udah kalau gitu kita bakal coba map baru juga masih banyak banget tapi tadi pengen gue bahas ya let's go Oke guys ya kita udah di advanced server kalau kalian tidak percaya nih udah terlihat di advanced server bahwa karakter Ford itu tidak ada ya tidak ada di karakter Olivia pun enggak ada juga jadi kayaknya di Free Fire nanti enggak ada karakter baru lebih tepatnya reward karakter lama ya yang udah muncul gitu gua beli di shop waktu itu juga nggak nggak muncul guys si Ford nya ini kalau gue ke store ya karakter gue cari Ford nih Olivia neneh Olivia tuh nggak bisa di ini nah ini juga Ford tuh tampilannya nggak bisa dibuka karena emang masih dalam tahap reward ya mungkin bentar lagi bakal rilis yang resminya ya udah kalau gitu gua bakal cobain aja map baru yang ada di sini ada map baru bernama Iceland ice grounding kok nah langsung aja kita coba ya ini kayak lawn wolf gitu dan kita bakal coba seperti apa map terbaru nah sudah datang ya Nah ini map baru ya ini deh tuh tuh kayak lagi di mana ya gunung salju gitu coy gunung SP kerennya sih ya Iya kristalnya bisa dihancurin nggak nih nggak bisa coy asik sih tapi ini map barunya keren sih guys kayak ada auroranya gitu di di atasnya ya Apakah ini bakal bertanda FF bakal mengeluarkan map S udah ada belum sih map S di atasnya kayaknya nih Ayo si Aoki jil kok dia meneng way Jok ini kau sini kau hmm pecah lalu ya keren sih ini mapnya ya ini kalau bisa ngebug nih bisa keluar mapnya keren nih guys coba kita keluar map ya siapa tahu bisa coy yuk kita coba ya guys go bisa nggak nih oh nggak bisa cok nggak bisa guys nggak bisa guys pira bisa ya kenapa Gila nggak ga jauh jawab ngelih wih wuh woh Anjir nggak liat gue orangnya di mana cok gimana menurut kalian map barunya joy udah kayak Poloren belum Ayo mana kau sini kau Manjir sembunyi nih guys ya Oh kau Kamu sembunyi sembunyi ya Kristalnya buat apa guys ya Pecah lagi bala lo ya Kamu yang dikasih seneng keterusan Beli senjata Wah gak kelihatan nih orang Eh ngelag deh cuy Kayaknya dia nyerah ya Nyerah cuy Wah ngelag dia sih Lagi treadmill-an dia Ya jadi seperti inilah tampilan map baru Dan Bertemakan SS gitu ya Sebenernya bermuda dulu kayak gini juga guys Ada SLG-nya SLG juga Kalau jaman-jaman dulu ya Ini teruangan apa nih Bisa dimasukin gak Abisnya cuy Ini dong kristal-kristal ini ya Ini masih bisa kita pakai ngebak nih guys Apa itu? Aduh Wah flashback Wah Kalau dikecuk gak bisa guys Gak bisa guys ya Gak bisa ngebak cuy Nih Kayak ilang nih padanya nih Tuh Wih Aneh Tuh Gimana menurut kalian Coba komentar di bawah aja langsung Ini dia map ice terbaru Ice Ground namanya ya Ntar kalau udah rilis karakter fortnya Ntar bakal gue coba Seperti apa karakter fort terbaru guys Siapa tau ntar diubah ya skillnya ya Kalau kita baca disini Skillnya sih belum berubah ya Masih dengan skill lama Yang tuh kalau di luar zona Bakal lebih kebel lah Ini reduce damage di zona Dan untuk Olivia juga masih sama Tetep nambah kecepatan Dan juga HP ya Saat dia menolong temannya Yang lagi kena Oke itu aja mungkin Abduatan kita kali ini Di Free Fire terbaru Silahkan komentar di bawah Kita jumpa lagi di next konten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sayonara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh